Sebelumnya, gue mau mengucapin selamat tahun baru Islam yang ke-1443 Hijriah cuy Semoga di tahun ini kita makin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuy Amin Halo Cuy Cuy Ketemu lagi di channel Ade Setiawan Cuy Sebelumnya, gue mau mengucapin selamat tahun baru Islam yang ke-1443 Hijriah cuy Semoga di tahun ini kita makin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuy Amin Nah, pada kesempatan yang spesial ini, gue akan memberikan dan mereview sebuah rute yang gratis cuy Pasti pada suka banget nih cuy, sama yang gratis cuy, apalagi sebuah rute ya Nah, disini untuk rutenya itu dibuat oleh Bekasi Trends Division cuy Dengan rute dari Kutuarjo menuju Purworejo cuy Dan disini, selain review, gue juga kasih tau untuk cara pemasangannya cuy Biar kalian enggak ribet ya dalam pemasangannya cuy Tapi sebelum itu nih, buat kalian yang belum subscribe atau yang baru nemu channel gue di beranda cuy Ya, jangan lupa lah di subscribe dulu di bawah cuy Di subscribe dulu biar gue makin semangat 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 main game Trends Simulator Android cuy Ya udah, kita langsung aja ke review dan cara pemasangannya cuy Oke cuy, disini gue bakal nge-review sedikit ya Untuk rute buatan Bekasi Trends Division ya Dengan rute dari Kutuarjo menuju Purworejo cuy Ya, disini kalian bisa lihat nih ya Untuk kanan kirinya ada pepohonan cuy ya Tuh ikan, ada pepohonan Dan di depannya ini ada sebuah putaran lokomotif cuy Tuh ya, ada putaran lokomotif Dan kita maju lagi Nah, disini itu ada weselnya cuy Seperti biasa ya Tuh, ada weselnya Dan untuk weselnya ini berfungsi ya Gue sudah cobain cuy Nah, disini ada weselnya banyak banget ya kan Tuh, weselnya berfungsi ya Tuh Dan disini untuk stasiunnya ada di depan cuy Ya, ada di depan nih Tuh Nah, ini dia untuk stasiun Kutuarjo cuy Tuh Jadi stasiun Kutuarjo seperti ini ya Tuh Disini ada suara belnya juga Bel stasiun Ya, tuh Dan disini ada bacaan Kutuarjo nya cuy Nah Nah, disini ada bacaan Kutuarjo ya Tuh, jadi ini stasiun Kutuarjo cuy Tuh Gimana nih menurut kalian Yang tinggalnya di Kutuarjo Apakah sudah mirip cuy Untuk rute ini Ya Kita masuk ke dalam Nah, ini dia stasiun Kutuarjo ya Udah mirip belum nih Ya, tuh Gimana untuk orang Kutuarjo Apakah sudah mirip stasiunnya Ya Keren banget sih ini Tuh Iya kan Keren banget cuy Coba kita lihat dari atas Nah, kalau dari atas seperti ini ya Untuk stasiunnya ya Tuh Oke, kita maju lagi ke depan Dan disini ada diponya cuy Ya Jadi di stasiun Kutuarjo Ada diponya nih Namanya dipo Sarana Kutuarjo cuy Tuh Keren banget cuy Ada diponya Dan stasiunnya keren banget cuy Oke Disini juga ada wesel ya Wesel ya Disamping wesel ini banyak Perkebunan kayaknya nih Banyak poponan Dan disampingnya ada rumah warga cuy Nah, disini ada Perlintasan ya Tapi gak ada palangnya cuy Mungkin lupa ya Gak dikasih palang cuy Aturan pakai palang by paras yang gratis Aturan nih Ya Nah, ini ada weselnya lagi Dan disini Jalurnya terbagi dua ya Ada yang ke kanan Ada yang lurus cuy Coba kita lurus nih Lurus kemana nih Apakah buntu Coba kita lurus dulu Ternyata gak buntu cuy Lurus ini ada Jalurnya Dan jalurnya ini Satu track ya Tuh Cuman satu aja Disamping Relnya ada Tiang listriknya cuy Tuh, ya kan Ada tiang listriknya Kita maju lagi Kedepan Maju terus Maju terus Mana nih Stasiunnya nih Jadi ini relasinya Ya, rutanya Dari Kutu Arjo Menuju Purworejo Dan di depannya ada stasiun lagi nih Stasiun apa nih Dan untuk sinyalnya ini Sinyal mekanik ya Tuh Ya Untuk sinyalnya Berfungsi cuy Kita maju lagi ke depan Ini apakah stasiun Stasiun apa nih Oh ini adalah Stasiun Purworejo cuy Ya Jadi ini adalah Stasiun Purworejo Beda banget Sama stasiun Kutu Arjo Kalau stasiun Kutu Arjo Lebih besar ya Kalau Purworejo Ini kecil banget Tuh Disini ada tulisan Purworejo Ya Tuh di atas Ada tulisan Purworejo Coba kita masuk ke dalam Nah ini dia Bagian dalam Dari stasiun Purworejo cuy Disini ada Bacaan Purworejo dan Jam dinding ya Dimana nih Untuk yang tinggal di Purworejo Apakah sudah mirip stasiunnya Ya Tuh Keren banget sih ini Nah disini ada papan cuy Ada papan apa nih Di stasiun Purworejo ini ada papan Oh Ada papan tujuan kereta cuy Tuh Ya kan Ada papan tujuan kereta Disini ada bacaan GPK Layanan kereta dan tujuan akhir Feeder Purworejo Kutuarjo Tujuan akhirnya cuy Gila keren banget ya Tuh Tapi disini gak ada belnya Kalau di stasiun Kutuarjo Ada belnya cuy Nah kita maju lagi Ini ada sinyal mekanik ya Untuk sinyalnya ini berfungsi cuy Ya Coba kita lihat dari atas Untuk stasiun Purworejo Nah ini dia Stasiun Purworejo cuy Tuh Kecil ya Beda banget sama yang Kutuarjo Tapi ini keren Keren banget Kita lurus lagi Nah Disini ada Tempat pemutaran lokomotif cuy Ya Tuh Dan disini Buntu Jadi rutenya hanya Purworejo Menuju Kutuarjo Gimana cuy Menurut kalian Keren banget gak Apakah sudah real Untuk rute ini Yaudah cuy Mungkin demikian aja Untuk review nya Kita langsung aja ke cara Pemasangannya cuy Oke cuy Disini Gue bakal kasih tau Cara Pemasangan Rute Dari Bekasi Trains Division Yang Statusnya Gratis Dengan rute Kutuarjo Menuju Purworejo Jadi pertama-tama Kalian download dulu Untuk file nya Untuk link nya Ada di deskripsi Jadi kalian Tinggal download aja Karena gue udah download Langsung aja Ke cara Pemasangannya Nah Setelah kalian download Kalian masuk ke ZR Shipper ya Diklik Lalu disini Lalu disini Kalian pilih Folder download Nah disini gue Sudah download Untuk file nya ya Disini ada Dua file Jadi Kalian Nonton nya Sampai habis Biar Tidak Salah Dalam Pemasangan ya Karena Pemasangannya Cukup Ribet cuy Jadi Jadi pertama-tama Kalian Ekstrak dulu Untuk Dep Rutenya ya Di ekstrak File yang paling atas Cuy Diklik Pilih Ekstrak disini Nah Setelah itu Kalian Ekstrak lagi File Paling bawah ya Yang Bacaan Rute Jadi Sekarang Diklik Bagian File Rute Lalu Disini Kalian Pilih Ekstrak Disini Nah Jadi Untuk Kedua File nya Sudah Terektrak Semua ya Jadi Kalian Pilih Folder Has Kalian Pilih Folder Has Yang Kedua ya Dari atas Yang Folder Has Diklik Nah Disini Kalian Pilih Tanda Tiga Di kanan Atas Pilih Banyak Pilih Checklist Pilih Semua Nah Disini Kalian Tekan Aja Yang warna Ijo Ditekan Lalu Kalian Pilih Potong Nah Disini Kalian Kembali Lagi Kembali Kalian Masuk Ke Folder Paling Atas Ya Yang Bacaannya 20 Diklik File Paling Atas Nah Disini Kalian Pilih Tanda Ijo Di Kanan Bawah Diklik Nah Sekarang Sudah Terpaste Semua Untuk File Setelah Itu Kalian Pilih Tanda Tiga Di Kanan Atas Pilih Banyak Pilih Checklist Pilih Semua Nah Disini Sudah Ter Checklist Semua Lalu Kalian Tekan Aja Yang warna Ijo Kalian Tekan Kalian Pilih Potong Disini Kalian Pilih File Paling Atas Yang Bacaan 20 Kalian Tekan Pilih Memori Perangkat Pilih Android Pilih Data Lalu Disini Kalian Cari Com N3 Vgame Yang Ini Pilih File Pilih User Data Pilih Original Lalu Disini Kalian Pilih Tanda 3 Di Kanan Atas Pilih Buat Pilih Folder Baru Disini Kalian Tulis Aja Has Strip Kosong Kosong Pilih Oke Nah Disini Kalian Baru Pilih Tanda Ijo Di Kanan Bawah Nah Jadi Sudah Ter Paste Semua Ya Jadi Kalian Pilih Kembali Pilih Kembali Disini Ada File Asset Dot Tdx Yang Paling Bawah Ya Kalian Hapus File Asset Dot Tdx Kalian Tekan Pilih Hapus Pilih Ya Nah Disini Sudah Selesai Untuk Cara Pemasangannya Lalu Gue Bakal Cek Di Dalam Game Trend Simulator Android Oke Cuy Disini Gue Sudah Masuk Di Dalam Game Trend Simulator Android Jadi Gue Mau Ngecek Untuk Pemasangan Rute Yang Tadi Kita Pasang Cuy Lalu Kalian Pilih Rute Nah Disini Sudah Terpasang Untuk Rutenya Ya Tuh Kalian Pilih Paling Atas Nih Kan Disini Ada Tiga Sama Aja Si Jadi Kalian Pilih Paling Atas Lalu Disini Kalian Pilih Tanda Ijo Di Kanan Bawah Yang Bacaannya Season Ya Diklik Nah Disini Kalian Pilih Drive Season Diklik Nah Sekarang Kita Sudah Berhasil Memasang Rute Kutuarjo Menuju Purworejo Ya Dan Ini Dia Stasiun Cuy Ini Stasiun Kutuarjo Ya Tuh Gimana Cuy Jadi Sekarang Kita Sudah Sukses Memasang Rute Kutuarjo Menuju Purworejo Cuy Tuh Gimana Kita Sudah Sukses Nih Ya Sekarang Kita Sudah Sukses Memasang Rute Kutuarjo Menuju Purworejo Jadi Menurut Kalian Gimana Keren Nggak Cuy Ya Tuh Keren Banget Cuy Untuk Rute Cuy Oke Cuy Cuy Gimana Nih Untuk Review Dan Cara Pemasangannya Cuy Sangat Mudah Banget Kan Kalau Nonton Sampai Habis Cuy Yaudah Cuy Mungkin Demikian Aja Video Gue Hari Buat Kalian Nih Yang Nggak Suka Sama Video Gue Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Di Share Apabila Video Ini Tidak Bermanfaat Cuy Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Cuy Bye Bye Bye